Jalan utama penghubung antar kecamatan Dipati dari Gabus menuju Tambakromo rusak parah. Selain mengganggu aktivitas warga, sering terjadi insiden pengendara terperosok dan jatuh. Video amatir jalan rusak parah ini sempat viral di media sosial. Jalan rusak tersebut berada di desa Tanjung Anom Gabus menuju Tambakromo atau sebaliknya. Jalan tersebut jalan alternatif pati gerobokan dan warga sekitar membuat poster bertuliskan unik kepada pengendara yang melintas. Di jalur tersebut banyak terdapat lubang rata-rata kedalaman 20 cm dengan diameter 3 meter. Kondisi diperparah banyaknya kendaraan yang berat yang melintas dan warga berharap jalan segera diperbaiki agar aktivitas warga tidak terganggu serta mencegah kecelakaan lalu rintas. Terima kasih. Terima kasih. Ini yang waktu baju itu belum bisa. Lewat arah ke bayan. Ini yang rusak berapa kilo Pak ini? Ini yang rusak sekitar setengah kilo. Menggagus sekali Pak. Setelah lama Pak. Setelah lama. Banyak yang jatuh kira-kira? Yang jatuh sering. Jatuh sering. Harapannya sebagai warga Pak? Ya, setelah diri perbaiki, Pak, supaya perjalanan bisa lancar. Ini akibat banjir atau gimana, Pak? Selama banjir, sering itu. Tengah dapu ya? Iya, terdapu.